Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris pimpin rapat pengendalian inflasi bersama Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Kota. Al-Haris berharap melalui pemantapan kebijakan intervensi pasar dan langkah-langkah pengendalian inflasi lainnya mampu menekan angka inflasi di Provinsi Jambi sepanjang tahun 2023. Pemerintah Provinsi Jambi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda menggelar rapat pengendalian inflasi untuk tahun 2023 pada Selasa 31 Januari 2023. Rapat yang dipimpin oleh Gubernur Jambi Al-Haris itu juga diikuti oleh seluruh pemerintah Kabupaten Kota. Usai acara, Gubernur Al-Haris menjelaskan rapat ini diselenggarakan untuk memantapkan langkah-langkah pengendalian inflasi sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. Adanya potensi kenaikan sejumlah komoditas bahan pangan sejak akhir 2022 lalu hingga Pasca Tahun Baru 2023 harus mampu ditangani dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif pada masyarakat. Kedepan, Pemprov Jambi akan segera menggulirkan kebijakan intervensi pasar dengan menghadirkan operasi pasar untuk pengendalian harga sejumlah komoditas bahan pangan. Langkah tersebut juga diminta untuk dilakukan seluruh pemerintah Kabupaten Kota melalui penggunaan anggaran belanja tidak terduga ataupun bantuan sosial. Nah ini reka intervensi dengan mengandalkan barang-barang ini untuk kita operasi pasar dan meminta kepada tim inflasi daerah juga sama mereka juga akan bisa operasi pasar dan saya tahu ada beberapa daerah sudah bersama dengan komoditas yang lebih punya komoditas lain. Nah ini silakan yang sudah ada bersama KAD itu jaman antar daerah silakan mereka pesan komoditas itu di daerah yang bersama tadi bahwa di daerahnya ada konfrasi pasar. Nah dengan dana yang sudah ada dari penelitian tadi boleh digunakan dana ABDT. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.